Musik 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 salam jumpa bapak ibu saudara-saudara muda yang Tuhan Yesus kasihi kita akan mendengarkan sapaan rohani hari ini sebelumnya mari kita berdoa tuntun kami dengan firmanmu Tuhan dalam menjalani panggilan hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan agar kami melakukannya dengan kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam sapaan rohani hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 saya membacanya untuk bapak ibu saudara-saudara sekalian dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia apabila engkau mengadakan perjemuan siang atau perjemuan malam janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau mula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya tetapi apabila engkau mengadakan perjemuan undanglah orang-orang miskin orang-orang cacat orang-orang lumpuh dan orang-orang buta dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar demikian kata firman Tuhan tema sapaan rohani ini dan engkau akan berbahagia bapak ibu saudara-saudara kalau kita mengajak atau mengundang orang turut di dalam perayaan syukur kita apa yang ingin kita peroleh penghormatankah balasan untuk diundang kembali kalau hal itu yang kita lakukan selama ini firman Tuhan yang tadi kita bacakan sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita inginkan balasannya itu karena Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda Tuhan Yesus menegaskan dan engkau akan berbahagia Tuhan Yesus menegaskan dan engkau akan berbahagia ketika perayaan syukurmu yang kamu undang yang mengundang mereka yang hidup di dalam keterbatasan orang-orang miskin orang-orang cacat orang-orang lumpuh orang-orang buta mungkin ini tidak pernah kita lakukan atau bisa juga kita katakan tidak mungkin kita melakukan hal seperti itu sudah saudara Yesus katakan dan engkau akan berbahagia di dalam perayaan syukur itu ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan kepedulian kita untuk orang-orang yang terbatas kasih kita yang nyata itu kita bagikan untuk mereka ungkapan-ungkapan syukur kita di dalam perayaan apapun kita mengajak mereka hadir dalam perayaan syukur itu firman Tuhan katakan itulah yang akan kita alami dalam kebahagiaan dan engkau akan berbahagia sehingga ungkapan syukur itu bukan hanya untuk mengatakan ini kita punya segala sesuatu kita dapat melakukan yang paling terbaik bukan letaknya pada apa yang dapat kita lakukan tapi bagaimana perayaan syukur itu mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang berbahagia saat kita tahu bagaimana kita lakukan perayaan syukur itu seperti kata Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita amin mari kita berdoa kebahagiaan itu bukan ada karena kami punya kemampuan kami punya segala sesuatu iman Tuhan hari ini mengajarkan kami kalau kami boleh melakukan perayaan syukur dan kami boleh mengundang mereka yang hidup di dalam keterbatasan dengan segala kekurangan mereka Tuhan Yesus katakan bagi kami dan engkau akan berbahagia terima kasih terima kasih untuk setiap tutur kata Tuhan dalam firman Tuhan ini memberikan kami memberikan kami kemampuan dan kepekaan untuk menyelami untuk menyelami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau kami lakukan di dalam perjalanan di dalam perjalanan hidup ini Ketika kami mau menyampaikan dan menyatakan ku mau selalu bersyukur biarlah kami selalu mengingat dalam ucapan syukur kami setiap mereka yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan dan kebahagiaan itu kami bawa dalam perjalanan hidup kami selanjutnya tanpa balasan tanpa imbalan tapi dengan penuh syukur dan tulus hati kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Amin Tuhan memberkati kita Terima kasih Terima kasih